Saat ditunggui di lokasi ladang yang terletak di desa Sungai Gelam, kelompok tani KMPA, ladang berkah melakukan monitoring revitalisasi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Sekaligus memanen hasil dari ladang jagung seluas 4 hektare tersebut dan mendapatkan hasil kurang lebih 8 hingga 10 ton jagung. Dalam memasarkan hasil panennya dari ladang seluas 4 hektare yang ditanami jagung, Muhammad Saini, salah satu anggota kelompok tani KMPA, ladang berkah menyatakan bahwa mereka telah memasarkan hasil perkebunannya kepada pedagang ayam secara langsung tanpa melalui perantara dengan harga yang tinggi. Dimana dari ladang jagung tersebut dirinya mendapatkan hasil panen kurang lebih 8 hingga 10 ton jagung. Dirinya juga berharap agar kegiatan ini dapat terus berjalan dan berkesinambungan serta mendapatkan hasil yang maksimal. Dirinya juga berterima kasih kepada pihak BRG Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut yang juga membantu masyarakat di sekitar lahan gambut. Hari ini monitoring ada kegiatan revitalisasi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di mana panen jagung dengan luas 4 hektare mendapatkan hasil kurang lebih 8 sampai 10 ton. untuk harapan kami kegiatan ini bisa berjalan kesinambungan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan terima kasih saya ucapkan kepada BRGM Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang telah mempercayaan kepada kami. Lili Skarlina, Cek TV, Melaporkan